Ketika kita menyadari pikiran dan perasaan atau emosi itu Kita bisa sepenuhnya menyadari pikiran dan perasaan itu Karena kalau kita memberi nama, memberi labir Memang cukup banyak yang bertanya saya terkait hal ini Itu, Jik, gimana latihan menyadari emosi tanpa melapeli emosi Tanpa memberi nama emosi Saya belajar psikologi itu dari perkulian Jadi bukan sebatas belajar dari buku, server dan sebagainya Tapi memang saya dari perkulian Dan karena saya dari perkulian Saya belajar banyak pendekatan, variasi pendekatan Oleh karena itu saya menghormati, mengapresiasi pendekatan-pendekatan Yang mengajak kita untuk Kalau kamu mau memulihkan emosimu Kalau kamu mau mengendalikan emosimu Maka kamu mesti memberi label, memberi nama emosi itu Teman-teman mungkin pernah mendapatkan ilmu atau nasihat seperti itu Untuk bisa mengontrol emosimu Untuk bisa mengendalikan emosimu Atau untuk memulihkan, menenangkan emosimu Ya kamu mesti tahu Perasaanmu itu apa Mesti ada label Oh ini sedih Oh ini kecewa Oh ini idih Oh ini kecewa Oh ini cemburu Oh ini gembira Oh ini macam-macam Tapi kalau teman-teman ingin tahu Pendekatan ilmu yang saya pelajari Yaitu ilmu kesadaran Ilmu mindfulness Sebatas yang saya alami dan pelajari Itu malah mengajak kita Untuk berlatih hanya menyadari Tanpa memberi label Tanpa memberi nama Tanpa mengagimi Itu pikiran negatif Atau pikiran positif Tanpa mengagimi itu perasaan negatif Atau perasaan positif Ya Jadi memang Berbeda Kalau pendekatan mindfulness Malah mengajak kita Sekali lagi Tidak memberi nama Tidak memelabeli Dan tidak mengagimi Sehingga Ketika kita Menyadari pikiran Dan perasaan Atau emosi itu Kita bisa sepenuhnya Menyadari pikiran Dan perasaan Karena kalau kita Memberi nama Memberi labir Membuat kita Tidak bisa Menyadari Pikiran dan perasaan itu Seapa adanya pikiran dan perasaan itu Contohnya gini Misal saya sekarang ini Membawa setangkai bunga Lalu kamu lihat bunga ini Dan kamu memberi nama bunga ini Eh mas haji Itu bunga mawar Saya mau tanya Saya mau tanya Dasarmu memberi nama bunga ini Itu berdasarkan apa Tentu saja berdasarkan data Memori di pikiran bunga Bener Karena sekian tahun yang lalu Saya diajarin Saya tahu bahwa Kalau bunga dengan ciri-ciri seperti ini Ciri-ciri seperti itu Makanya itu ya bunga mawar Bener Kalau begitu Itu bukan melatih mas Itu mawar Jadi Kamu memberi nama bunga ini Sebagai bunga mawar Itu berdasarkan data Memori Masa lalu Bener Dan Taukah kamu Seketika kamu memberi nama Bunga yang saya bawa ini Bunga mawar Seketika itu Kamu tidak sepenuhnya melihat bunga ini Kelan-kelan Seketika Kamu memberi nama bunga ini Sebagai bunga mawar Maka seketika itu Kamu melihat Yang kamu lihat bukan bunga ini Tapi yang kamu lihat adalah Image forming Citra Bayangan di pikiranmu Mengenai bunga itu Yaitu bunga mawar Karena menurut data Memori Masa lalu Ciri-ciri seperti itu Adalah bunga mawar Bisa dipahami? Maka ada yang mengatakan Ketika anak kecil Melihat bunga Dan orang tuanya bilang Eh itu bunga mawar Eh itu bunga melati Eh itu bunga bal Oh bukan Oh itu bunga Seketika itu Si anak mulai Tidak melihat bunga itu Seapadanya bunga itu Karena ada apa? Saya memberi contoh juga Ketika mendengarkan Lagunya Pupa Haji misal Rehat Atau pilu memiru Karena saya Diajakin duduk-duduknya Jadi saya kasih Piliu memiru Experien Lihat kan Siapa yang nangis-nangis Sesungguhan Nonton itu Kalau sekarang Kamu mendengarkan Lagu itu lagi Dan kamu berlabel Ini itu lagu Pilu memiru Di momen sekarang ini Kamu menggunakan filter Setiap waktu lalu Kamu mendengar Pilu memiru Itu seperti itu Maka sekarang Kamu menggunakan filter itu Dan tidak mendengarkan Lagu pilu memiru Seapa adanya Lagu pilu memiru Saat ini Ini agak Agak perlu Permanungan Nah dari pemahaman itu Demikian juga Balik kepikiran dan perasaan Muncul perasaan Lalu Oh ini perasaan sedih Di momen itu Kita menggunakan filter Data memori masa lalu Mengenai perasaan sedih Untuk menemui perasaan sekarang Dan ketika memberi nama Oh ini perasaan sedih Di momen itu pula Kita menggunakan data memori Masa lalu Perasaan sedih itu adalah Perasaan yang buruk Perasaan yang negatif Benar Mengakili perasaan sedih itu Sebagai perasaan negatif Dan di momen itu pula Kita konflik Dengan perasaan Yang sedang kita rasakan Ini perasaan negatif Perasaan sedih Mesti aku tendang Dan terjadilah Konflik batin Di dalam diri kita Padahal untuk mulih Kita berlatih ramah Berlatih menemui Seapa adanya Perasaan dan pikiran itu Bisa dipahami? Pelan-pelan Jadi kembali ke premis awal Berlatihlah sadari pikiran dan perasaan Tanpa melapati Tanpa memberi nama Sebisa mungkin Tanpa mengakili Kalau masih muncul Dorongan untuk Memberi nama Dorongan melapelin Dan dorongan mengakili Sadari pula Dorongan itu Jadi latihan kesadaran ini Selalu bisa step back Selalu tidak bisa gagal Dalam berlatih kesadaran Karena setiap gejulak Termasuk dorongan melapelin Mengakili Memberi nama itu Pun bisa kita sadari Dan satu lagi Taukah kamu Jenis emosi Jenis perasaan itu Banyak Banyak Bisa digugel Will of emotion Atau emotion will Banyak sekali jenis emosi Bahkan dikategorikan Ini emosi negatif Ini emosi positif Setiap emosi Setiap emosi positif Emosi positif itu banyak jenisnya Emosi negatif itu banyak jenisnya Jadi bayangin teman-teman Ketika muncul satu perasaan Lalu kamu belum bisa Memberi nama Di album kita sudah Overting Ini perasaan apa ya Irika Cemburu kah Atau jangan-jangan sedih ya Eh tapi ini rasa lapar Sebenarnya Pikiran kita Akan membuat kita Lumit berhadapan Dengan emosi Karena pikiran Selalu berusaha Memberi nama emosi kita Dan berlatih kesadaran Bukanlah berlatih pikiran Jadi sadari saja ya Teman-teman Begitu Respon saya Terima kasih